Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melanjutkan kembali dengan pembahasan terkait boxgirder Jadi di beberapa video saya sebelumnya kita sudah membahas tipe-tipe boxgirder Yang terdiri dari tipe expansive join yang baru saja saya upload videonya Dan sebelumnya juga saya ada beberapa video yang terkait dengan boxgirder Yaitu tipe standar dan tipe SV atau standar variasi Dan untuk kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan boxgirder ini Dengan tentu saja tipe yang berbeda yaitu deviator Untuk boxgirder deviator ini letaknya di pertengahan dari sekian boxgirder Jadi dalam satu span dia berposisi di bagian tengah dari panjang bentang jembatan Deviator ini digunakan untuk memastikan distribusi tegangan yang merata Dan memperkuat struktur jembatan Hal ini tidak lain untuk membantu meningkatkan keawetan dan ketahanan struktur jembatan dalam waktu panjang Jadi ada pun fungsi utama dari segmen deviator ini adalah untuk mengatur deviasi tendon Jadi deviator ini digunakan untuk memindahkan gaya secara sempurna Dan menghindari konsentrasi tegangan yang berlebihan pada struktur jembatan Jadi dalam proses perakitan ini pemasangan tendon adalah bagian terakhir yang dilakukan setelah pemasangan pembesian selesai Jadi setelah pembesian selesai baru pemasangan tendon yang dilakukan oleh grup yang lain Dan grup yang memasang tendon ini yang akan nanti juga memasang proses rexen boxgirder di side nantinya Seperti yang Anda lihat ini masih sedang dilakukan pembesian Dan pembesian bagian button slab sudah hampir selesai Tinggal pemasangan tendon Dalam pengerjaan pembesian terutama untuk pekerjaan deviator ini terkadang ada beberapa perubahan posisi tulangan Karena di bagian bawah slab terpasang beberapa tendon Sehingga ini biasa dilakukan perubahan posisi pembesian Namun hal ini dilakukan berdasarkan perhitungan oleh tim desainer Sehingga ini yang menyebabkan terkadang untuk menyelesaikan segmen ini Membentukkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya Berbeda dengan boxgirder yang segmen standar Mengenai tulangan yang digunakan pada segmen ini Hampir sama dengan segmen expansion joint Mulai dari yang diameter 10 sampai dengan diameter 32 Kemudian terkait dimensi dari boxgirder ini Yaitu panjangnya 1,8 meter Dengan lebar 11,3 meter Dan tinggi 2,6 meter Kemudian untuk top slab atau slab bagian atas Tebalnya 22,5 cm Sedangkan untuk slab bagian bawah atau button slab Tebalnya 60 cm Ada pun tebal dari dinding Kedua dinding ini adalah 30 cm Ini adalah pemasangan tendon Jadi pemasangan tendon ini berada di posisi button slab atau slab bagian bawah Ini adalah checklist pembesian di data top slab atau slab bagian atas Jadi biasanya checklist dilakukan berulang kali dan Yang ini adalah checklist yang dilakukan di area top slab dan juga checklist yang dilakukan di area defragma dan button slab Jadi sama halnya dengan tipe expansion joint Ini juga mempunyai tendon yang berjumlah sama yaitu 12 untuk tendon yang besar dan tendon yang kecil itu berjumlah 2 Tendon kecil ini biasa disebut dengan TSB atau Tension Slip Bottom Dalam pemasangan tendon ini Ini dilakukan oleh grup tertentu yang khusus menangani masalah-masalah pekerjaan tendon Jadi di pekerjaan ini ada 2 grup Grup khusus untuk pekerjaan pembesian dan grup untuk pemasangan tendon Ini adalah pengangkatan tulangan yang diambil dari jiks Di mana awal dari pembesian dikerjakan kemudian akan diangkat ke cetakan Dan nantinya dari cetakan ini akan kembali di pasang di cetakan Kemudian dilakukan lagi pengecekan baik dari tulangan maupun dari tendon Karena disini akan dilakukan pengecekan terakhir Baik dari posisi ribar, elevasi dan lain sebagainya Ini akan di setel atau kemudian diatur di cetakan ini Dan kalau itu sudah selesai semua Maka akan dilakukan persiapan untuk dilakukan pengacoran Ini adalah proses pengerjaan pengecoran Yang dimulai dari top slab Jadi di atas top slab ini tidak ada tendon Yang ada adalah beberapa lifting point atau titik angkat Dan juga ada beberapa ngubang untuk fixity Pada saat dilakukan erection di piri head di side area Ada pun volume pengacoran Pada divator ini adalah 13,8 atau sekitar 14 kubik Ini adalah pengecoran di bagian bawah atau button slab Dan juga area diafragma Di area ini harus betul-betul hati-hati karena ada 12 tendon yang berukuran besar Ditambah 2 tendon TSB di area ini Jadi harus betul-betul hati-hati supaya tendon-tendon ini tidak bergerak Ini adalah hasil produksi dari box girder deviator Tipe deviator yang sudah dicot Dan kalau sudah begini ini sudah dilakukan Baik pengukuran maupun perbaikan Karena sudah berada di lapangan Jadi ini sudah siap di lifting atau di angkat ke atas Dengan menggunakan krim Untuk kemudian dilakukan jointing Satu sama lain dengan box yang lainnya Terkait bagaimana pemasangan box girder ini Silahkan ikuti di video-video saya selanjutnya Ya saya kira demikian Video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh